Halo guys ketemu lagi dengan saya Kai nah di episode kali ini kita akan mereview sebuah kamera lagi guys jadi bulan ini memang banyak banget ya kayaknya kamera baru yang bermunculan tapi kali ini produknya merknya masih tetap sama jadi produk kali itu punyanya Sony dan kebetulan kita dapet undangan lagi untuk launching kamera full frame yang terbarunya dia jadi kalau yang kemarin perasaan baru kemarin ya jadi kayak beberapa minggu kita ada dalam jangka waktu beberapa minggu udah ada launching banyak banget kamera baru guys jadi kayak minggu kemarin beberapa minggu kemarin kita ada launchingnya Sony yang cinema line yang efek 30 tapi itu lebih fokusnya untuk video nah kali ini kita akan mendatangin untuk launchingnya kamera Sony yang terbaru lagi full frame jadi bukan APS-C full frame tapi yang lebih fokusnya ke foto cuman bisa juga buat video nanti kita lihat aja ya gimana kira-kira hasilnya dan semoga kali ini kita juga bisa coba kayak kemarin untuk hasil dari kameranya sendiri oke let's go oke sekarang kita mau ke lantai hopefully cukup bagus ya cuman dari jadi dari yang Sony nya sendiri klaimnya kalau kamera yang terbaru ini katanya ada fitur AI nya tapi aku belum tahu detailnya kayak gimana nanti kita bakal lihat dulu demonya dan dari presentasinya kayak gimana karena katanya sih bagus dan lebih canggih lagi acaranya kita menuju ke lokasi applications guys Oh ternyata dalemen rame ya dalemen rame banyak orang juga yang dateng ini dia kita masih daftar ulang dulu nah ini dia guru-guru Alpha gurunya udah berkumpul jadi gimana podcastnya kita daftar ulang dulu guys guys jadi kita kali ini dapet invitation-nya dari toko yang sama kayak kemarin kita dapatnya dari sumber bahagia jadi aku kali ini mewakilin dari sumber bahagia untuk loncengnya Oke jadi seperti biasa guys nanti sebelum acara loncengnya dimulai kita bakal ambil makan dulu atau kopi break dulu karena nanti sebelumnya nanti sana cukup lama caranya jadi lebih baik kita naik si perut dulu aja yuk ini dia guys jadi selain hari ini ada launchingnya Sony A7R Mark 5 disini juga ada launchingnya Sony Pocket yang terbaru ini untuk vlogger juga Sony ZV1F kalau nggak salah namanya ini fisiknya jadi dia hampir sama sih dengan ZV1 tapi ada improvement di lensanya semoga ntar bisa review ini ya hari ini kita bukan cuma akan test drive kameranya di belakang tentunya dengan model yang cantik yang tentunya teman-teman semuanya bisa eksplor dynamic range after focus detail creative looks semuanya sudah eksplor tapi juga karena ada presentation juga dari teman-teman kami di Indonesia Oke yang pertama adalah I'd like to welcome our head of product marketing digital video selamat datang selamat bergabung dalam acara penunculan kamera Alpha 7a Mark 5 dan digital kamera dari B1R menarik subjek sebagai manusia disini walaupun muka dari subjek tidak terlalu terlihat keren itu dengan semakin banyaknya subjek yang bisa dikenali dari efek proses Indonesia tidak hanya manusia ataupun binatang sekarang serangga mobil ataupun kereta hingga pesawat tetap juga bisa dikenali sehingga untuk manusia contohnya autofocus meningkat hingga 60% lebih tepat dengan kemampuan kamera untuk menarik pose ataupun bagian-bagian dari tubuh sedangkan untuk hewan meningkat hingga 40% untuk kemampuan subjeknya tidak hanya mata bagian tubuh badan dan kemampuan hewan pun bisa dikenali berikutnya dengan AI Processing Unit juga bisa menjadikan auto-wide balance yang lebih akurat ini adalah kapal dengan sesuatu baru yang memiliki resolusi hingga 61MP yang memberikan resolusinya lebih tinggi dan hasil foto yang lebih detail selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi sekarang setelah presentasi tadi kita bakal lihat langsung untuk live demonya jadi kita bisa cobain untuk kameranya dan ternyata hari ini dua kamera yang launching yaitu Sony a7r mk5 sama Sony setv1 yang tadi di awal aku sempet lihatin bodinya kayak gimana dan ini kita langsung tapi dibagi beberapa grup jadi udah disediakan model ada setup lampunya juga dan juga bisa demo kameranya langsung kita bisa coba nanti tapi antri dulu ya guys kita lihat langsung ya disini nah ini dia guys jadi kalian bisa lihat disini oke itu ada modelnya juga yang sudah disediakan sama Sony bisa udah dicoba langsung nanti kita bisa tahu nanti fitur-fiturnya apa aja dan keunggulannya apa aja dibanding yang lainnya oke oke kita sambil ngantri kita tunggu dulu ya oke kita sambil ngantri kita tunggu dulu ya oke seperti kalian lihat ini disediakan modelnya juga udah disettingin ada setup dekornya juga jadi otomatis lebih enak kalau kita mau coba dan bisa bawa memory card sendiri oke nanti kita coba dan hopefully aku bisa coba beberapa coba karena antriannya kayak teman-teman lihat disini ya antriannya cukup banyak guys jadi hopefully bisa coba banyak tapi kalau nggak bisa ya nanti aku tetap bakal share apa yang aku dapat dari sini nanti ya ini tuh kok berlaku iya ini aja mok hai mati ya nah liat seperti suatu enggak 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 oke guys jadi berhubung tadi cuma dikasih waktu 1 menit doang untuk testingnya jadi kita nggak bisa coba banyak-banyak tapi yang pasti udah aman aku udah masukin di memori juga dari nanti kita bisa lihat untuk kayaknya nggak bisa ambil banyak ya jadi ada beberapa foto dan juga ada video juga untuk testing autofocus nya tapi cuman satu footage kayaknya Oke guys jadi aku barusan selesai untuk cobain demonya nanti aku bakal cantumin hasilnya di akhir video karena aku waktunya enggak banyak dan juga mungkin aku bisa dapatnya cuman beberapa footage tapi paling enggak teman-teman juga bisa lihat gimana sih kualitasnya dari untuk foto dan untuk videonya dari Sony A7R Mark 5 ini dan juga aku enggak sempat review untuk yang set V1F nya tadi karena memang main topic hari ini di video yang ini kita khusus banyak tentang A7 Mark 5 jadi mungkin nanti next time buat teman-teman yang memang pingin request untuk gimana sih reviewnya Sony set V1F dan komen aja di bawah dan jangan lupa untuk subscribe like dan juga share ke teman kalian kalau kalian merasa videonya berguna Oke see you the next video guys selamat menikmati